Hai cantik kan guys kelihatan lezat kan guys sudah hampir matang lho guys kelihatan gluing kan guys cingin di hari libur guys ini udah matang guys tengok cantiknya gula merahnya kan warnanya kan jadi waktu bikin sebelum di adonannya dituang ke loyang terlebih dahulu dikasih margarin kan supaya licin baru ditaburi dengan irisan irisan gula merah gula aren tepatnya kan baru adonannya dimasukkan ke cetakannya jadi deh cantik banget ini nanti aku taburi dengan kelapa deh nanti saya tunjukin videonya kelapa parut yang udah dikukus ya guys kelapa bayang muda yang ini untuk cetakan yang berbentuk persegi panjang kan guys tuh cantiknya guys menggiurkan bukan guys ini sangat cocok dijadikan cemilan ya guys buat temen-temen yang setelah habis makan ubi selalu bersendawa cara ngatasinya segera makan nasi kira-kira sesendok saja nggak usah dikukunya terlalu halus langsung ditelan biar jangan suka bergembung perutnya ya kan guys itu tips untuk menghilangkan pemgembung makan olahan bubi ini kan versi low budget guys jadi topiknya hanya parutan kelapa yang agak muda ya diparut agak kasar terus dikukus dikasih gula sedikit dan garam kalau kamu ingin high budget sedikit boleh kok topiknya diganti dengan keju parutan keju ya kan enak tapi tetap enak juga kok dengan cara ini enggak usah pusing-pusing mikirin apa topiknya ya kan guys selamat mencoba eh udah tinggal sikit lagi aja nih untuk aku doang udah habis dia digasak temen-temen sekos serumah tapi udah aku bersyukur aja deh dari dua loyang itu habis semua walaupun sama akunya tinggal sedikit aja nggak apa-apa namanya juru masak ya kan ditinggal sedikit aja udah syukur kok bukankah kebanggaan tersen punya kebanggaan tersen orang juru masak itu apabila yang dimasak habis semua ya enggak teman-teman coba bayangin kalau yang kamu masa tidak habiskan sedih sakitnya itu disini nih di dada hahaha bye sayangku cintaku sobat-sobatku love you pula pokoknya abone pit charitable � dog amor abone pit Terima kasih.